Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Oke, ya, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya Di sesi kali ini bersama saya, Mudrika CPP Angkatan 11 dari Kabupaten Jepara Untuk kali ini, saya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam fasilitasi pengembangan sekolah Pengembangan sekolah di Lokakarya 6 Namun, sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, 10 menit ke depan Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing Berdoa kami hantarkan Terima kasih Bapak Ibu semuanya Iya, sebelum masuk ke sesi fasilitasi, kita icebreaking dulu yuk Tangan di putar-putar Tangan di putar-putar Tangan di putar-putar Peganglah bahu Tangan di putar-putar Pegang kepala Tangan di putar-putar Tangan di putar-putar Tangan di putar-putar Tangan di putar-putar Oke, terima kasih Lama-lama karena waktunya sangat terbatas untuk sesi kali ini ya Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya Mohon izin share screen Bapak Ibu Bapak Ibu apakah sudah terlihat? Belum ya Sudah Tujuan pembelajaran khusus kali ini Calon pengajar praktik Bisa memiliki pengalaman praktik fasilitasi Dengan mendapatkan empat kompetensi desa Yang dimiliki oleh fasilitator Kemudian Tema kita, fasilitasi kita kali ini Yaitu di loka karya 6 Keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah Oke, tujuan sesi Peserta menghasilkan rencana pengembangan sekolah Nanti di tempat Bapak Ibu semuanya Pasti kan sudah ada suatu program ya Nanti rencananya nanti dari sesi ini Kita sudah punya ini Rencana pengembangan sekolah kita nantinya Baik Sebelum dimulai Kita atur kesepakatan kelas dulu Saya harap nanti di pertama Kita selalu on camp Dan tidak merekam Selama sesi berlangsung Menghargai pendapat dari peserta lainnya Hadir tepat waktu dan izin jika terjadi kendala Ataukah mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semuanya Sebelum kita mulai sesi kali ini Cukup Cukup ya, terima kasih Oke, baik Nah, ini pertanyaan pemantik Untuk sesi kali ini ada tiga Menurut Anda semuanya Tujuan dikembangannya program sekolah Yang pihak pada anak Itu seperti apa Terus program yang pernah Bapak Ibu lakukan itu Apa? Mengapa Bapak Ibu memilih program tersebut? Nah, akan saya tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu Semuanya bisa diisikan di situ Bisa diisikan di kolom chat Silahkan itu Ada jumpboard Silahkan bisa diisi di situ Mengapa Bapak Ibu Memilih programnya Tujuan dari program pengembangan sekolah Bapak Ibu Itu apa? Kemudian Kenapa alasan Bapak Ibu memilih itu? Gitu ya Ini saya isikan di kolom chatnya lagi Itu di jamung itu Nah, kalau kesulitan Teman-teman bisa ini ya Diisikan di kolom chatnya secara langsung Lanjut ini siapa ini? Solat Ini Ibu Titik ya Programnya Ibu Titik ya Taruh sini ya Ini sudah diambil garis besarnya ya Pada intinya disini juga dituliskan Biar anak-anak itu sehat Ini program makan sehat dari Ibu Heni ya Oke, program gemas Bu Titik Program Bisma Kemudian Pak Teguh Programnya ini Makan pagi Pembiasaan makan pagi Pada intinya ingin Memberikan kebutuhan belajar anak Anak-anak bahagia dalam proses pembelajarannya Bu Titik Fondasi iman kata Bu Titik Dan takwa agar anak lebih kuat Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya ya Pada intinya dalam program pengembangan sekolah Ya, program pengembangan sekolah Bapak Ibu Ingin anak-anak itu bahagia Anak-anak itu merasa Dihargai, dicintai keberadaannya Mereka pun bisa menjadi individu Yang bahagia baik sebagai dirinya sendiri Maupun sebagai anggota masyarakat Oke, baik sekali Luar biasa Bapak Ibu Belum saya akhiri Mungkin kesulitan apa sih Yang Bapak Ibu alami Selama melakukan program sekolah tersebut Bisa open mic? Oh iya, bagaimana Bu ini? Silahkan Tantangan ataupun kesulitan Yang saya hadapi adalah Yang pertama itu Menyatukan visi-misi Dengan pihak warga sekolah Yang kedua adalah Mengubah kebiasaan Yang sehari-harinya Anak-anak itu terbiasa jajanan yang tidak sehat Itu bagaimana saya mengubahnya menjadi Terbiasa dengan membawa buka Yang isinya itu makanan sehat Begitu Bu, terima kasih Oh iya, luar biasa sekali ya Bu Ya, pasti untuk menyamakan satu visi itu Mungkin kesulitan ya Bu Untuk menyamakan persepsi Antara pihak sekolah Dan untuk mengubah kebiasaan anak-anak Nah dari kesulitan yang Ibu hadapi Itu kira-kira mungkin Apa yang akan Ibu lakukan Untuk menghadapi tantangan itu Ibu Heni? Yang akan saya lakukan adalah Yang pertama Mensosialisasikannya kepada Kepala sekolah Rekan guru Wali murid Juga murid Yang kedua adalah Dengan memberikan contoh Peladan Seperti misalnya saya membawa minuman Menggunakan batu minuman Bukan air kemasan Kemudian tidak minum-minuman yang Mengandung pengawet Pewarna Begitu Lebih baik air peti Kemudian saya juga Membiasakan saya Untuk membawa bekal dari rumah Oh ya baik Luar biasa sekali ya Bu Heni ya Oke ini sebelum Undur diri ini Saya pengen dengar suaranya Bu Sudarni Oke Bu Sudarni bisa Bantu open mic Bu Sudarni Oke Mau saya ingin tahu tujuan Dikembangannya program di sekolah Ibu yang pusat pada anak Programnya seperti apa Dan mengapa sih Ibu milih program tersebut Terima kasih Silakan Ibu Sudarni Nah untuk program yang ada di sekolah saya Itu untuk menyehatkan anak Untuk ini dibiasakan anak ini untuk bisa dari rumah itu makan Makan pagi dari rumah Jadi bisa di berkolaborasi dengan wali murid Agar kalau dari rumah itu sebisa mungkin untuk sarapan pagi Namun kalau tidak mungkin waktunya itu tergesa-gesa Orang tua bisa memberikan bekel makanan atau minuman ke sekolah Nanti bisa dimakan waktu istirahat di sekolah Sehingga dalam pembelajarannya Dengan makan pagi itu Anak-anak lebih konsentrasi dan lebih siap untuk belajar Begitu Bu Mudika Iya baik luar biasa sekali ya Iya sama-sama Bu Sudarni Oke Dari peserta kita secara garis besar itu Programnya lebih ke pemberian makan sehat ya Baik dari tadi Bu Pak Teguh Bu Hini sama Bu Sudarni ya Memilih program itu karena Ingin supaya anak-anak itu tetap sehat Fokus dalam pembelajaran dan bahagia Gitu ya Bapak Ibu semuanya ya Tadi kalau Bu Titik menyebutkan Tadi ada program Bisma Belajar sholat dan membaca Al-Quran Oke itu juga luar biasa sekali Untuk membangun fondasi iman Agar anak tetap takwa Dan anak juga lebih kuat Oke baik Ibu Bapak semuanya Sebelum sesi saya tutup Yuk kita melakukan refleksi Secara kira-kira Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan hari ini Perasaan Ibu Bapak bagaimana Silahkan Terima kasih atas waktunya Jadi yang saya dapatkan hari ini Bahwa dalam melaksanakan program yang sudah kita rencanakan Seperti yang disampaikan Bu Hini Kita harus melakukan koordinasi dengan warga sekolah Dan juga berkolaborasi Itu saja dan mungkin Saya senang sekali Dengan pertemuan hari ini Karena saya dapat Tercerahkan apa yang harus saya lakukan Nanti Itu saja Baik terima kasih Pak Tengguh Ada kolaborasi dan senang ya Apa yang Bapak Tengguh angankan bisa tercurahkan Seperti itu Terima kasih Bapak Ibu Semuanya luar biasa Terima kasih telah Mengikuti sesi pada kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di sesi berikutnya Sekian dari saya Mungkin ada kekurangan Baik disengaja maupun tidak Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh